Ada seorang anak, seks cerita, tuh anak, udah nikah, udah punya anak, biasanya itu jarang telpon sama orang tuanya, jarang jumpa sama orang tuanya, jarang berbagi sama orang tuanya. Istrinya mengingatkan, 21 tahun tuh anaknya dikatakan rupa sama orang tuanya. Ya mungkin cuma lebaran apa ini. Si istrinya ngomong, bang, mungkin di Arab nih kejadiannya. Apa malam ini kau gak kepengen keluar dengan seorang wanita? Sama seorang wanita, sama siapa? Sama ibumu. Supahamu, baru dia sadar. Iya ya, aku gak pernah keluar sama ibuku, makan bersama ibunya, biasanya makan sama istrinya terus. Tapi sama ibunya jarang ibunya dibawa keluar, setelah 21 tahun itu. Ibunya udah janda. Papanya udah meninggal 19 tahun yang lalu. Akhirnya dia tipu, telpon. Dia kacakan, umi anak ingin makan sama umi malam dini. Kita keluar umi cari makan, gitu dia. Bener kamu ngajak umi, gitu dia. Umi yang tanya, kok gak apa-apa kan gak ada masalah, kan? Anak-anak mau gimana? Istri mungkin, enggak, gak apa-apa, mi. Karena bingung, kok aneh, gitu. Anaknya ngajak ibunya makan bersama. Yang biasa diajak siapa? Istrinya. Tapi ibunya hampir gak pernah diajak makan bersama di warung yang enak, gitu ya. Supahamu. Ya, mi, nanti anaknya jemput, kata dia, habis isyak. Subhanallah. Anaknya datang, ibunya sudah di depan pintunya. Si anak mobil pun sudah melihat ibunya di depan pintu. Akhirnya ibunya masuk ke mobil. Dilihatin tuh anaknya. Kata si anak-anak tidak melihat orang yang lebih bahagia dari ibu. Si ibu ngomong. Wahai anakku tadi. Gak ada satu orang pun di kampung ini kecuali tahu aku mau keluar sama kau. Karena kebahagiaan dia, dia ingin berbahagi kebahagiaan. Anaknya kembali. Anaknya 21 tahun tidak ingat semua orang tuahnya kembali. Hidup dia datang ke orang tuahnya. Dia datang. Masya Allah. Masuk nih ke rumah makan. Dikasih menu. Ibunya cuma melihat menu itu. Sambil melihat ke anaknya ketawa. Lupa anaknya. Kalau ibunya sudah tidak bisa baca. Sudah harus pakai kacamata ibu. Terus. Diambil sama anaknya. Umi, aku bacakan buat in-covid ya. Dibacakan sama anaknya satu per satu. Umi-nya setiap dibacakan bahagia. Dia tersenyum. Dia ingat dulu ya. Dia yang bacakan buat anaknya. Subhan. Akhirnya makan. Setelah saya makan. Si anak ngomong Mi. Kapan kita keluar lagi Mi? Kata dia. Kata si Umi-nya. Nantilah. Nanti aku ya. Aku yang terakhir kau. Kata dia. Dia yang Mi. Kata dia. Sudah pulang. Setelah beberapa waktu ibunya sakit. Sakit di rumah sakit. Sampai meninggal. Nggak pernah keluar lagi. Setelah selai pemakaman ibunya selesai semuanya. Tahu-tahu dia di telepon sama. Restoran. Kata dia. Fulan bin Fulan. Iya kata dia. Kau ada undangan makan di restoran. Dan sudah dibayar. Kata dia. Buat kau. Istrimu dan anak-anak. Datang ke restoran. Ternyata ibunya yang sudah bukitkan buat sihat. Ibu kita juga nggak pernah lupa sama kita. Terkadang kita lebih mengutamakan isteri kita. Ar nosso. dele. Aku e' tak bertanya. Pipa. Po- интерес Pid centr прям неп辦. Kata. aksa. necesita lampu. ahlenya. Kata. Sai. Lupa. PNIC.